Juzama bintu Wahab berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW di tengah banyak sekali orang Beliau bersabda di tengah-tengah orang-orang itu, aku benar-benar ingin melarang gila Yaitu menyutubui istri pada waktu ia sedang hamil Tapi aku melihat di Romawi dan Persia, orang-orang melakukan gila dan hal itu tidak gila Hal ini tidak membahayakan anak mereka sama sekali Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang azal, menumpahkan sperma di luar rahim Maka Rasulullah SAW bersabda itu adalah pembunuhan yang terselubung, riwayat muslim Ini hadisnya secara global, kita belum masuk di makna dan hukum-hukum Jangan buru-buru Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW melarang kesannya, melarang berhubungan dengan istri yang sedang hamil Tetapi ini kalau dibaca potongan awal hadis Potongan lanjutan hadis tadi sudah jelas Lalu saya temukan di wanita-wanita Persia dan Romawi Mereka digauli pada saat hamil dan tidak berbahaya buat mereka Maksudnya dibolehkan Nabi SAW membolehkannya Kecuali memang dokternya mengatakan untuk sementara tidak boleh karena ini dan itu Ada masalah syarih, ada masalah yang berbahaya bagi kesehatan wanita Kalau enggak, maka enggak masalah Artinya hukum ini dibolehkan Jadi hukum ghilah menggauli wanita lagi hamil boleh Kemudian yang kedua diambil dari sini adalah hukum azal Azal itu istilah sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW Pada saat para sahabat tidak ingin istrinya hamil dulu Jadi kalau kita sekarang kan sudah ada KB ya Dari zaman dulu itu dengan cara azal Jadi pada saat dia mau klimaks Maka dia akan mengeluarkan spermanya di luar rahim istrinya Dan ini azal dibolehkan dalam agama Islam Dari sini lah juga ulama mengambil hukum bolehnya KB Dan semua alat yang berhubungkan dengan itu Selama tidak ada hal-hal yang haram Spirallah, apalah, kondomlah dan seterusnya itu dibolehkan Selama bahan-bahannya tidak haram Dan itu tujuannya untuk mengatur keturunan Atau mengamankan perempuan dari hamil Dikarenakan kalau dia hamil lagi sudah berbahaya buat dia Tapi kalau misal tidak ada udhur syarih maka tidak boleh Ini sudah jelas udhur syarih tidak ada udhur syarih tidak boleh Jadi tidak boleh setiap muslim dan muslimah mengikuti dasar program KB yang dibawa oleh Yahudi Dasarnya kan dikatakan dua anak cukup Nah itu tidak boleh dalam Islam Itu kata para ulama disepakati tidak boleh mengikuti program itu Khusus untuk programnya bukan alatnya Programnya tidak dibolehkan Karena Nabi SAW justru menyuruh kita punya keturunan Kata Nabi SAW menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur Karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat Jadi paling tidak kalau misal ibu punya empat anak, tiga anak, lima anak, enam anak Nah ini kan berarti ada enam orang muslim Enam orang kader muslim itu luar biasa Sampai sekarang Israel itu mengharamkan, melarang masyarakat Yahudi untuk KB Mereka yang buat awalnya program itu mereka yang larang, tidak boleh Jadi kalau ada Yahudi yang siap mau punya anak banyak dikasih langsung Per kepala dikasih uang Kemarin ada orang salah satu travel umbora yang memang selalu ke Israel, selalu ke Palestine Dan insya Allah bulan November dia minta saya bimbing travelnya Dia rupanya sudah dari tahun 1998 atau 1999 urus itu gitu Jadi memang dia sudah sering bolak-balik gitu kan Maka dia ajak saya bimbing kali ini dan saya pertama kali Terus sempat ngobrol datang ke restoran saya di Condit kemudian ngobrol-ngobrol Dijelasi sama dia banyak hal Termasuk informasi tentang adanya program KB yang tidak dipakai sama sekali di Israel Itu pun populasi mereka sekarang masih 650 ribu orang Kenapa Israel masih takut untuk menghabisi masyarakat Palestine Ternyata ada hubungannya dengan masalah populasi ini Jadi di Palestine juga tidak ada orang yang KB Dan ternyata perbandingannya jauh sekali Satu banding lima Jadi kalau ada satu anak Yahudi lahir Itu ada di Palestine lahir lima anak Muslim Jadi sekarang itu masyarakat Palestine dua setengah juta Israel itu orang Yahudi 650 ribu Jadi mereka itu takut kalau gerilya Satu lawan satu itu tidak berani Makanya sampai sekarang kalau ada orang Yahudi yang ditusuk misalnya satu orang Maka pasukan Israel itu datang nyari siapa yang membunuh itu saja Dia tidak berani langsung mengganggu semuanya Kalau ada yang sering datang kadang-kadang dia bombardir itu memang karena dibom juga Kesannya begitu Jadi mereka pun hati-hati sekali mereka takut Jadi kita kembali kepada hukum syari'i Boleh mengikuti program KB Boleh menggunakan alatnya Tapi jangan diikuti yang masalah dua anak saja cukup Ya kalau dua-duanya hidup Kalau dua-duanya mati gimana Akhirnya nangis-nangis cari ambil anak angkat Kalau punya lima kan dua mati masih ada tiga Kalau seandainya Kalau hidup semua Alhamdulillah Alhamdulillah Memang ada suka dukanya ya Anak itu nanti ada yang bikin pusing ada yang begini Itu biasa suka duka ya Itu ada pahalanya sendiri Kalau manusia mau hidup tidak ada cobaannya sama sekali ya susah gitu kan Disitulah kita dapat pahala Kita kadang-kadang pusing tapi insyaallah akan ada jalan keluarnya Ada yang telat nikah ya wajarlah itu Nanti dicariin lagi Dibudain, didoain dan seterusnya Seperti itulah Jadi azal dalam Islam dibolehkan Disini Nabi SAW mengatakan Itu pembunuhan terselubung Yang dimaksud disini Yang dimaksud Pembunuhan terselubung Sebenarnya bukan pembunuhan disini ya Al-Waddu'ul-Khafi Lebih tepatnya itu Pembatalan kehamilan itu ya Secara terselubung gitu Disini yang dimaksud adalah Kalau seandainya seseorang tidak punya udur Tidak punya udur Sudah nikah tapi gak mau punya anak dulu 5 tahun, 6 tahun Untuk apa gitu kan Terlalu lama begini seperti ini untuk apa gitu Ini contohnya gitu kan Yang saya sudah pernah sebutkan di awal bab nikah kita Kalau ada di antara ibu-ibu, anak-anaknya atau ibu sendiri Mau menikah lalu si suami memberikan syarat Saya gak mau punya anak ini Dari awal jangan menikah Karena susah untuk dihindarikan itu Ada hubungan biologis Dan memang salah satu hak Dalam pernikahan Dalam memiliki anak Bahkan orang bisa Bercerai kalau tidak punya anak Itu ada bab sendiri membahas masalah itu ya Jadi kita harus lebih Pekah dalam memahami hal-hal yang seperti ini Disini Makna hadisnya itu Karena ada hadis yang lain menjelaskan Ia dalam riwayat Bukhari Para sahabat berkata Kami berazal di zaman Nabi SAW Sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang Artinya tidak ada larangan Berarti hadis ini Maknanya adalah Kalau tidak ada udurnya Sama saja dia Menolak untuk Memiliki anak dari Allah SWT Sementara itu cara Untuk Apa namanya Perkembangan manusia Bagaimana Ya berkembang biakin manusia Memang dari Masalah hal itu